Apa kata ustaz? Hukumnya haram Atau seorang lelaki seandainya Melihat sesama lelaki Sesama lelaki Baik itu masih kecil Ataupun lelaki yang sudah dewasa Seperti contohnya banji-banji Kalau dia dengan syahwat Hukumnya haram Kalau dengan syahwat Hukumnya haram Malah dalam pendapat Imam Nawawi Melihat anak kecil yang masih amrod Belum sampai masa tumbuhnya jenggot Belum sampai masa tumbuhnya jenggot Itu dalam pendapat Imam Nawawi Haram melihatnya Tapi kalau pendapat yang lainnya Mengatakan Kalau sama lelaki Melihat sesama lelaki Atau perempuan dengan perempuan Tapi dengan syahwat Hukumnya haram Gak popo-popo dolanangi Kalau syahwat ya haram Kalau syahwat itu Kalau pun kita melihat tembok Syahwat haram Kalau tembok syahwat Sampai dengan syahwatnya Maaf kalau lelaki Dengan apa Berdirinya dakar Kalau perempuan Dengan apa Timbul Birahinya Kalau pun melihat tembok Hukumnya haram Apalagi sesama jenis Faham ya Tapi kalau perempuan Melihat lelaki gimana hukumnya Kalau perempuan Melihat lelaki Ada beberapa Ada dua pendapat memang Ada yang mengatakan Hukumnya haram Walaupun dengan Tanpa syahwat Ada yang mengatakan Tetap apa Haram Kalau dengan syahwat Nah nanti Ada perbedaan juga Kita melihat perempuan itu Yang diharamkan Apa saja Kemudian Kalau kita Saatnya perempuan Melihat lelaki Apa saja yang diharamkan Kalau lelaki Melihat perempuan Yang mau tamat Mendapat yang kuat Seluruh tubuhnya haram Walaupun wajah dan telapak tangannya Karena itu wajib Bagi perempuan Untuk menutup wajah dan telapak Tangan Saddulbab Tapi ada pendapat Mengatakan Wajah dan telapak tangan Boleh dilihat Itu pun dengan Tanpa syahwat Kalau bukan wajah dan telapak tangan Sudah jelas Ittifak sepakat Haram Dalam hati Haram Delo aurot Melihat aurot Sesuatu yang diharamkan Laki atau perempuan Aurotnya laki Katoan de Futsal Haram Dilihat itu Apa Di atas lututnya itu Apa dolar nangis Di kamar mandi bareng Celana dalam Haram hukumnya Kemudian di kamar Seandainya tidur Celana pendean Sesama laki Haram Karena itu kita harus tahu Mana sih yang haram dilihat Ya berarti apa Aurot yang haram dilihat Lah aurotnya apa saja Itu harus tahu Aurotnya lelaki Dengan lelaki Yaitu apa Maha baina surra Warukbah Antara pusat dan lutut Itu haram dilihat Walaupun sama lelaki Ini kadang-kadang Tidak dirokan Kerja celana pendean Itu Itu Ibu palwi itu Kalau diantara dakwanya Tadi Ya hallnya Ibu palwi Diantara dakwanya Apa Ke bonsari itu Banyak tukang kayu Disitu Mebel-mebel Kemudian bawa celana Celana Kato agomo Pasuran ngomong Kato agomo Di bawah lutut Bawa celana Langsung kasih Kena Tutup ya Supaya berkah kerjanya Kenapa Karena hukumnya haram Untuk dibuka Kalau perempuan Dengan perempuan Kalau perempuan Dengan perempuan Juga sama Maha baina surra Warukbah Podoh-podoh Antara pusat dan lutut Haram dilihat Kalau lelaki Dengan mahrumnya Perempuan Sama Antara pusat dan lutut Haram dilihat Seorang ayah Melihat anaknya sendiri Kakak beradik Lelaki perempuan Haram melihat Maha baina surra Warukbah Antara pusat dan lutut Itu haram dilihat Kalau celana pendek Di dalam rumah Saya kan Niru-niru Di TV Menjuroma Kato ande Weta-weta Ya apa ini Kok sama keluarga sendiri Haram hukumnya Antara pusat dan lutut Itu haram dilihat Ini kadang-kadang Tidak diketahui Kenapa Undang-undang Kadang-kadang Tidak dijelaskan Akhirnya apa Dianggap boleh Kalau di luar rumah Wajib menutup Seluruh tubuhnya Itu yang mutamat Pendapat yang kuat Atau ada pendapat Wajah dan telapak tangan Nah ini Aneh lagi Kadang-kadang sekarang Masya Allah Orang-orang ke pasar Atau perempuan-perempuan ke pasar Pakai kerudung Masya Allah Tapi lengan pendek Wajib ditutup Itu tangannya Sampai lengan Bukan apa Pakai Lengan pendek Kadang-kadang Baby dollan Aduh baby doll Baby dollan Tapi kudungan Ya tetap Alhamdulillah kudungan Ya Alhamdulillah Tapi lengkapi Masih kurang Alhamdulillahnya Ya lengkapi Nah ini harus tahu Mana aurat yang haram dilihat Walaupun itu Maharasanya sendiri Ada auratnya Ibu dengan anaknya sama Auratnya antara Buser dan lutut Haram dilihat itu Lelaki-lelaki Tadi harus tahu Mana auratnya Kecuali kalau Apa auratnya Suami istri Tidak ada aurat Tapi makro melihat Kemaluannya Tapi tidak ada auratnya Suami istri Ini harus kita tahu Kemudian disitu Katakan bahwa Termasuk daripada Maksiatnya mata Yang harus kita hindari Yaitu apa Melihat Dengan mata Dengan kepada Selain mahrumnya Selain mahrumnya Haram untuk dilihat Dan itu perinciannya tadi Atau kepada Gambar yang Bagus Tapi dengan syahwat Gambar yang bagus ini Baik laki Sama laki Perempuan Sama perempuan Laki melihat mahrumnya Sendiri Kakak beradiknya Sendiri Saudaranya Sendiri Atau melihat Bahkan surah maliha Itu bahkan Ulamatan Walaupun melihat Ya bangunan Syahwat dia Haram Pahamnya Taib Itu yang apa Harus kita Hindari Hindari itu Semuanya apa Kalau kita Pengen apa Selamat Kalau kita Pengen Selamat Nabi pernah Bersabda gini Nabi pernah Bersabda Bahwa siapa Saja Yang bisa Menjaga Pandangan Matanya Dari yang Haram Menjaga Mata ini Daripada yang Haram Empat puluh Hari Bisa kita Jaga Kita tidak Melihat yang Diharamkan Selama Empat puluh Hari Tidak pernah Melihat yang Diharamkan Maka Akan Keluar Dari Lisanya Ya Nabi Hikmah Sumber Sumber Hikmah Yang keluar Dari Sanya Omongannya Semuanya Hikmah Mendapatkan Ilmu Laduni Kalau kita Bisa Menjaga Kedua Mata Kita Di Terima kasih.